selamat menikmati khususnya kebajikan sosial kebajikan itu kan perbuatan baik kita kepada sesama nah ada satu quote yang bagus dari Cicero begini kehidupan yang diberikan kepada kita secara alami itu pendek namun kenangan tentang kebaikan di dalamnya itu abadi ini maksudnya pernyataan ini hidup kita sebagai manusia itu kan pendek usia manusia itu paling berapa sih kalau zaman ini mungkin 80 tahun atau 100 tahun itu sudah sangat luar biasa rata-rata mungkin 60-70 manusia hari ini itu kan pendek kalau ingin panjang apa yang harus kita lakukan kebaikan karena kebaikan itu akan dikenang dan kenangan akan kebaikan itu abadi dalam abadi dalam tanda petik ya abadi versinya manusia selama manusia ada dia akan dikenang maka strategi untuk panjang umur itu sebenarnya strategi dengan jalan melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya yang dikenang orang jadi mari melakukan kebajikan sebanyak-banyaknya ini berhubungan dengan pernyataan selanjutnya dari Cicero kehidupan orang yang sudah meninggal terletak dalam kenangan mereka yang hidup cinta yang diberikan dalam kehidupan membuat seseorang hidup melampaui waktunya sendiri siapapun yang dicintai akan selalu hidup dalam hati orang lain jadi tadi kan saya bilang untuk kita mengabadi dikenang terus ya mari hidup dengan kebaikan kebaikan jasa-jasa besar untuk orang lain maka kita akan selalu dikenang semakin besar kebaikan semakin luas jangkauannya semakin kita akan dikenang kita akan abadi termasuk yang kedua ini yaitu kenangan cinta kalau sudah tentang cinta ini kan kita tidak bisa bantah orang yang jatuh cinta baik dia sedang mencintai atau sedang dicintai kenangan gambar memori tentang orang yang dicintai itu akan selalu hidup dalam dirinya jadi tidak akan berhenti kenangan tentang cinta itu dalam diri kita itu nama lainnya apa orang yang kita cintai itu akan selalu hidup selama kita masih hidup ya kalau teman-teman belajar kisah-kisah cinta Romeo and Juliet Yusuf Juleho dan macam-macam bagaimana kenangan cinta itu tidak mungkin bisa padam tidak mungkin bisa lupa teman-teman yang patah hati atau yang mungkin ada bapak ibu yang mendengarkan ngaji ini yang dulunya pernah punya pacar atau pernah jatuh cinta sama siapa kenangan tentang cinta itu kan hidup terus dalam batinnya bahkan mungkin sampai besok mati nah ini salah satu strategi kalau menurut Cicero berarti apa hidupkan dirimu dalam cintanya orang lain lakukan apapun yang membuat orang lain suka dan cinta kepada kita lakukan kebaikan kebaikan yang membuat orang sayang kepada kita maka umur kita yang pendek itu akan jadi sangat panjang sepanjang hidup mereka yang mencintai kita kalau anak-anak kita begitu sayang begitu mencintai kita maka meskipun kita tidak ada diri kita masih hidup di hati-hati mereka bahkan sampai nanti mereka meninggal kalau teman-teman bapak ibu punya murid punya adik yang itu mencintai menyayangi kita punya saudara yang menyayangi kita maka kita akan hidup terus di hati-hati mereka sepanjang mereka juga masih hidup meskipun mungkin kita kita sendiri tidak ada jadi ini kalau dalam filsafat kan dikenal namanya ada problem kelangkaan problem kelangkaan itu diantara kegelisahannya manusia adalah umurku ini pendek aku hari ini ada mungkin 10-20 tahun lagi sudah tidak ada aku sekarang kuat besok akan lenyap nah untuk mengatasinya ternyata kalau menurut Cicero ya lakukan saja kebaikan kebajikan sebanyak mungkin sehingga menimbulkan rasa cinta rasa sayang rasa hormat orang pada kita maka saat itulah pendeknya usia sudah tidak lagi jadi masalah karena kita akan terus hidup di hati mereka yang mencintai kita nah ini tentang pentingnya kebajikan kepada sesama atau kebajikan sosial terus nah ini teori sebaliknya tentang kebajikan sosial ini orang yang tidak peduli cintanya orang lain tidak peduli dengan perbuatannya baik atau tidak orang yang hanya mencari keuntungan saja kata Cicero begini orang yang mengambil sesuatu dari orang lain dan meningkatkan keuntungannya sendiri dengan mengorbankan keuntungan orang lain ia lebih buruk daripada kematian daripada kemiskinan daripada penderitaan yang mungkin menimpa tubuh atau hak milik eksternal lainnya jadi kalau ada orang yang memposisikan orang lain hanya sebagai jalan untuk keuntungannya sendiri yang mengorbankan orang lain untuk kesenangannya sendiri orang ini kata Cicero lebih buruk daripada kematian lebih buruk daripada kemiskinan lebih buruk daripada penderitaan ya bahasa lainnya ini orang yang sangat sangat buruk orang yang tidak memikirkan kebaikan orang lain orang yang tidak menjalankan kebajikan tapi hanya mencari keuntungan kata Cicero rumusnya orang hidup itu tidak begitu kata Cicero alam dengan hukumnya menetapkan bahwa seorang manusia harus bersedia mempertimbangkan kepentingan orang lain siapapun ia dengan alasan mendasar yakni karena ia adalah manusia jadi hukum alam ini sunnatullah dalam kehidupan di muka bumi ini tentang kehidupan antar manusia ya setiap orang tidak boleh cuek tidak boleh abai terhadap kepentingan yang lain saling menghargai saling menghormati tidak saling mengganggu tidak saling menipu memanipulasi setiap orang dengan kepentingannya sendiri dengan tujuan tujuan dengan keinginannya sendiri ya kita tidak boleh mengambil keuntungan atau mengorbankan yang lain hanya untuk keinginan kita mengapa tidak boleh karena kita dan mereka sama-sama manusia karena sama-sama manusia sangat tidak terpuji kalau kita merugikan dia hanya untuk kepentingan kita rasa sakitnya sama kalau dibalik orang lain merugikan kita hanya untuk kepentingannya nah itu kan kita mesti rasanya sakit luar biasa oleh karena itu biar tidak terjadi saling sakit menyakiti yuk antar sesama ini tidak saling mengobjekan tidak saling mencari keuntungan sendiri-sendiri tapi yang kita lakukan bersama adalah saling membantu saling mendukung saling mencapai keinginan kebahagiaan bersama-sama tidak hanya kesenangan kita sendiri rumus kebajikan sosial itu yang paling dasar adalah aku manusia dia manusia mereka manusia jadi tidak harus lebih dulu kadang-kadang kan kita itu melihat orang itu labelnya dulu ini orang ini dari kelompok mana orang ini aliran apa orang ini grupnya siapa begitu kita tahu dia beda dengan kita alirannya kelompoknya grupnya biasanya kemudian kita anggap dia tidak sama dengan aku kita lupakan status manusianya kita anggap dia dalam tanda detik seperti bukan manusia dan kita merasa bebas menyakitinya kita bebas mencacinya kita merasa bebas menjelek-jelek dan menjatuhkannya kita lupa golden rule dalam golden rule itu aturan emas dalam dunia moral akhlak bahwa jangan lakukan apapun yang kalau dilakukan padamu engkau tidak mau tapi karena kita tidak menganggap mereka manusia selevel kita akhirnya kita pun berlaku zolem merusak pada mereka hanya mencari keuntungan kita dan mengorbankan mereka nah ini kebalikan yang tadi kalau tadi kita yang mencari keabadian dengan jalan kebajikan sehingga kita hidup di hati orang lain kalau ini sebaliknya mungkin kita masih hidup umur kita panjang pun orang nyumpah-nyumpah ingin kita segera berlalu ingin kita segera tidak ada lagi kalau tadi meskipun sudah mati kita masih dikenang kalau ini masih hidup pun kita didoakan orang untuk segala berlalu mengapa mungkin orang jengkel dengan kita orang marah muak dengan perilaku kita dan lain sebagainya jadi ada dua rumus yang berhubungan dengan kebajikan sosial yang satu bagaimana caranya agar umur kita lebih panjang dari yang kelihatan secara faktual dan yang kedua bagaimana agar kita tidak memposisikan orang lain hanya untuk keuntungan kita saja kenikmatan hidup kita saja oke untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan mungkin satu dua kekurangan apa mohon dimaklumi kalau ada kekhilafan kealpaan yang teman-teman ngerti benarnya seperti apa ya silahkan disampaikan kurang lebihnya mohon maaf wallahul muwafiq wallahul a'lam bissoab wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati